Sunat Belum kak Kenapa? Eh, eh, saya takut kak sakit gitu Gak usah takut, gak sakit kok Lagian, sunat kan untuk kesehatan reproduksi kamu sendiri Gini aja deh, saya ada kenalan Temen spesialis tukang sunat Pokoknya handal dah, top chair dah Oke kak, tapi saya minta izin orang tua dulu ya Oke deh Setelah pulang sekolah, Hasbi pun langsung bergegas pulang ke rumah Dan bercerita kejadian yang terjadi di sekolah tadi Assalamualaikum ya Waalaikumsalam, udah pulang dong Udahnya Lu kenapa dong, sakit? Tidaknya Bener lu Ininya Ini apa lu, ini gak tau Gini ya, tadi di sekolah temen-temen parah ngebahasnya Katang sunat Sedangkan Ayah kan belum sunat Terus sekarang lu mau sunat Gincin juga kagak lurus lu Ah, hanya Jangan ngelak gitu dong Yaudah Nantinya ngomong dulu sama Mbak Belu Beberapa hari kemudian Hasbi pun disunat dan merayakan pesta hitanan Three days later Gincin juga kagak lurus lu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati